Intro Pemirsa kita beralih ke informasi lain ya Begantisipasi jatuhnya adahan pohon pelindung yang ditanam di pinggir jalan sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan BPBD bersama di LHK Kota Pekanbaru akan melakukan pemangkasan berkala Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Zerman Chandra menyebut BPBD Kota Pekanbaru akan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pemangkasan terhadap dahan pohon pelindung yang rawan jatuh Terlebih jika terjadi angin kencang dahan pohon yang jatuh berpotensi membahayakan pengguna jalan BPBD Kota Pekanbaru juga menghimbau masyarakat melaporkan jika ada sekitar tempat tinggal ditemukan dahan pohon pelindung yang rawan jatuh Memang kawan-kawan dari dinas terkait memang sudah melakukan yang namanya rencana-rencana terhadap upaya-upaya mitigasi yang mana yang jangka pendeknya memang kami bersinergi dengan kawan-kawan dari instansi terkait baik itu TNI-FORI ataupun dinas terkait penghubungan sewaktu memang terjadi yang namanya hujan ya baik intensitas kecil ataupun sedang untuk kita lakukan pemantauan ini menjadi harapan kami dan juga kami pun telah lakukan yang namanya koordinasi dengan dinas terkait baik itu LHK ya khususnya mungkin di daerah-daerah yang pohonnya yang cukup limpun dan juga pohonnya sudah tua dan rantingnya cukup banyak ini yang melakukan rencana-rencana mitigasi itu melakukan pemangkasan terhadap pohon-pohon sehingga kita mengurangi risiko terhadap terjadinya pohon tumbang ataupun yang lainnya BPPD Kota Bekan Baru juga menghimbau masyarakat waspada dengan ancaman bencana hidrometeorologi di mana terjadinya perubahan cuaca cukup cepat dan ekstrim Priskan Ezi dan Al-Azhar melaporkan